kita lanjut ke nomor 3 ya teman-teman ya latihan 5 halaman 16 masih di pub 1 operasi hitung pecahan untuk nomor 1 dan 2 udah kita bahas di video sebelumnya silahkan kalian lihat di playlist ISPS matematika kelas 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin belajar dan berbagi bersama jangan lupa berdoa sebelum belajar agar diberikan kemudahan serta diberikan ilmu yang bermanfaat Oke kita buka buku ISPS matematika kelas 5 halaman 16 kita kerjakan yang nomor 3 tentukan hasil pembagian berbagai bentuk pecahan berikut ya ini keterangannya jawaban dalam bentuk desimal jadi semuanya ini nanti nomor 3a sampai nomor 3i hasilnya kita buat dalam bentuk pecahan desimal ya teman-teman ya oke langsung aja ke nomor 1 maaf ke nomor 3a maksud saya ya hahaha oke nomor 3a berapakah hasilnya 3 per 4 dibagi 0,15 udah saya tuliskan di selembar kertas ya teman-temannya seperti biasa 3 per 4 dibagi 0,15 saya pakai cara pecahan biasa ya saya pakai cara pecahan biasa ya ini menurut saya pecahan cara yang paling mudah ya menurut saya teman-teman kalau punya cara yang lain silahkan dipakai aja yang penting nanti hasil akhirnya sama oke kembali ke soal 3a 3 per 4 dibagi 0,15 0,15 ini kita bikin pecahan biasa 15 per 100 ya ini 2 angka di belakang koma berarti per secara 100 3 per 4 nah ini pembagian ini kita ubah dalam bentuk perkalian maka ini kita balik ya 100 per 15 3 per 4 dikalikan 100 per 15 kita sederhanakan dulu sebelum kita kalikan 3 dan 15 kita coret ya masing-masing kita bagi 3 3 dibagi 3 ini 1 ya 15 dibagi 3 sama dengan 5 kemudian 100 dan 4 ini kita sederhanakan masing-masing kita bagi dengan 4 ya 4 dibagi 4 sama dengan 1 100 dibagi 4 sama dengan 25 1 kali 25 sama dengan 25 1 kali 5 sama dengan 5 25 per 5 hasilnya adalah 5 atau 5,0 ya oke selesai teman-temannya nomor 3 apakah jawaban dari kalian sama juga hahaha sama ya jawabannya adalah 5 atau 5,0 ya sama aja oke sekarang kita lanjut ke nomor 3 B berapakah hasilnya 0,48 dibagi 1 per 5 Alhamdulillah 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 maaf ya teman-teman ini bersin-bersin nih oke lanjut 0,48 dibagi 1 per 5 0,48 itu berarti 48 per 100 ya 2 angka di belakang koma itu perserah 100 kita langsung aja kita kalikan ini kita balik berarti ya kalau diubah dalam bentuk perkalian berarti pecahan yang kedua kita balik pemilang dan penyebutnya kalikan 5 per 1 sebelum kita kalikan kita sederhanakan ya 5 dan 100 5 dibagi 5 sama dengan 1 ya 100 dibagi 5 sama dengan 20 48 kali 1 sama dengan 48 20 kali 1 sama dengan 20 kita sederhanakan lagi masing-masing dibagi 2 ya 48 dibagi 2 sama dengan 24 20 dibagi 2 sama dengan 10 ya sekarang lebih mudah ya 24 dibagi 10 berarti tinggal kita kasih koma jadi tengah-tengahnya 2,4 hasil dari 0,48 dibagi 1 per 5 sama dengan 2,4 ingat ya dalam bentuk pecahan desimal ya bukan 24 per 10 ya tapi 2,4 oke jelas ya teman-teman ya sama kan hasilnya kan oke sekarang ke soal nomor 3 C nomor 3 C agak panjang ini ya 4,76 dibagi 1 2 per 5 4,76 ini saya kasih seperti ini dulu tapi nanti ini yang 476 per 100 ya 2 angka dibelakang koma per 100 ya 4,76 per 100 ya dibagi ini kita 1 2 per 5 ini kita ubah dalam bentuk pecahan biasa 5 kali 1 sama dengan 5 5 tambah 2 sama dengan 7 penyebutnya tetap per 5 oke ini 476 per 100 ya kita kalikan ya ini diubah ya maka ini kita balik ya pemilihan dan menyebutnya 4,76 per 100 kali 5 per 7 oke sekarang kita sederhanakan ya 5 dan 100 ini kita sederhanakan 5 dibagi 5 sama dengan 1 ya 100 dibagi 5 sama dengan 20 ya kemudian 476 ini ternyata bisa dibagi dengan 7 ya hasilnya adalah 68 ya 7 dibagi 7 sama dengan 1 476 ini dibagi 7 ternyata hasilnya adalah 68 berarti 68 kali 1 sama dengan 68 20 kali 1 sama dengan 20 kita sederhanakan lagi dibagi 2 ya masing-masing 68 dibagi 2 sama dengan 34 20 dibagi 2 sama dengan 10 nah ini sudah sama ya kayak ini ya nah ini ya kalau per 10 berarti tinggal kita kasih koma di sini ya 3,4 34 dibagi 10 sama dengan 3,4 oke ketemu untuk yang nomor 3C ya 4,76 dibagi 1 2 per 5 hasilnya adalah 3,4 dalam bentuk pecahan desimal karena soalnya yang diminta adalah pecahan desimal sekarang ke nomor 3D ya sekarang dalam bentuk persen nih teman-teman ya 65% dibagi 1,25 ya 65% itu berarti kan 65 per 100 nah 1,25 itu berarti 125 per 100 sekarang ini kita balik ya kita ubah dalam bentuk perkalian maka ini yang pecahan yang kedua pembilang dan menyebutnya kita balik ingat ya caranya seperti itu 65 per 100 kali 100 per 125 nah ini 100 dan 100 ini kita coret ya kita sederhanakan ya kemudian 65 dan 125 ini kita bagi 5 ya 65 dibagi 5 sama dengan 13 kemudian 125 dibagi 5 sama dengan 25 13 per 25 ya 13 per 25 ini hasilnya berapa ini saya hitung dengan cara porok kapit ya 13 dibagi 25 karena 13 ini gak bisa dibagi 25 maka kita kasih 0, ya 0, terus ini 13 ini menjadi 130 nah 130 dibagi 25 ketemunya adalah 5 ya 5 kali 25 sama dengan 125 kemudian ini kita kurangkan ya 130 dikurangi 125 ini ketemu adalah 5 kemudian kita tambah 0 lagi di sini di belakang 50 dibagi 25 ketemunya adalah 2 2 kali 25 sama dengan 50 ya 50 dikurangi 50 sama dengan 0 ya jadi sudah selesai ya ingat porok kapit ya pembagian dengan cara bersusun atau porok kapit seperti ini ya jadi 13 dibagi 25 itu sama dengan 0,52 jadi 13 per 25 ini ketemunya adalah 0,52 ini jawaban untuk nomor 3 D 0,52 oke teman-teman ya paham ya sampai di sini ya silahkan kalau dirasa penjelasan saya ini terlalu cepat ya sekali lagi silahkan kalian putar ulang ya mulai dari nomor 3 D tadi kok bisa ketemunya 13 per 25 dan kok bisa 13 per 25 itu sama dengan 0,52 ya oke teman-teman kurang lebih seperti itu ya kita lanjut aja ya nomor 3 E nomor 3 E berapakah hasilnya 3 1 per 4 dibagi 0,5 3 1 per 4 itu kita ubah dalam bentuk pecahan biasa dulu ya caranya adalah 4 kali 3 sama dengan 12 12 tambah 1 sama dengan 13 penyebutnya tetap per 4 oke 0,5 itu berarti 5 per 10 atau 1 per 2 ya oke 13 per 4 kita ubah ini ya pembagian ini dalam bentuk perkalian jadi 10 per 5 13 per 4 kali 10 per 5 nah ini kita sederhanakan yang 10 dan 5 ini masing-masing kita bagi 5 ya 10 bagi 5 sama dengan 2 5 dibagi 5 sama dengan 1 13 per 4 kali 2 per 1 nah ini 2 per 1 nya ini kita sederhanakan dengan 4 ya 2 dibagi 2 sama dengan 1 ini 4 dibagi 2 sama dengan 2 13 per 2 itu 6,5 atau 6 setua ya ingat pembagian adalah kebalikan dari perkalian 6,5 kali 2 itu sama dengan 13 jadi 13 per 2 hasilnya adalah 6,5 ketemu ya nomor 3 E lanjut ke nomor 3 F ya berapakah hasilnya 10,5 dibagi 2 1 per 2 ya 10,5 saya buat atau saya ubah ya bentuknya jadi pecahan campuran ya 10 1 per 2 kemudian 21 per 2 itu kita ubah menjadi 5 per 2 nah ini yang ini campuran ini kita ubah dalam bentuk pecahan biasa ya menjadi 21 per 2 dikali 2 per 5 kita balik ya 2 per 5 oke sekarang 2 dan 2 ini kita coret ya kita sederhanakan sehingga 21 kali 1 sama dengan 21 1 1 kali 5 sama dengan 5 21 25 dapatnya adalah 4 ya sisa 1 per 5 nah ingat 1 per 5 itu hasilnya adalah 0,2 jadi kalau 4 1 per 5 sama dengan 4,2 atau 4 ditambah 0,2 sama dengan 4,2 oke ya sekali lagi kenapa saya tulis 4,2 ya karena soalnya tadi yang diminta adalah dalam bentuk desimal ya kalau dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran yang 4 1 per 5 nah karena tadi diminta dalam jawaban dalam bentuk desimal maka menjadi 4,2 gitu ya teman-teman ya lanjut ke yang G ya 3 soal lagi cukup panjang ini nanti videonya ya 2 1 per 5 dibagi 0,4 ya 2 1 per 5 sama dengan 11 per 5 kali dibagi 0,4 berarti 4 per 10 kita balik ya menjadi perkalian 11 per 5 kali 10 per 4 10 dan 5 kita seranakan masing-masing dibagi 5 ya 10 bagi 5 sama dengan 2 5 dibagi 5 sama dengan 1 11 kali 2 sama dengan 22 ya 22 per 4 ya ini ini saya uraikan dulu ya 11 dibagi eh 11 kali 2 sama dengan ini 11 kali 2 kali 11 11 per 1 kali 2 per 4 ini ya 11 per 1 kali 2 per 4 ini saya sederhanakan lagi ya 2 dan 4 ya masing-masing dibagi 2 nah seperti ini ya 11 per 1 kali 1 per 2 jadi 11 dibagi 2 sama dengan 5,5 ini hasilnya ya maaf ini tadi agak hahaha agak kacau ya penjelasannya tapi insyaallah ini hasilnya benar ya 5,5 hahaha oke lanjut ke nomor 3 70% dibagi 0,7 70% berarti 70 per 100 0,7 berarti 7 per 10 kita balik ya 70 per 100 kali 10 per 7 ini kita sederhanakan ya 10 dan 100 ya dibagi 10 ini eh 10 dibagi 10 sama dengan 1 100 dibagi 10 sama dengan 10 kemudian 70 ini kita sederhanakan dengan 7 ya dibagi 7 berarti ya 7 dibagi 7 sama dengan 1 70 dibagi 7 sama dengan 10 jadi 10 kali 1 sama dengan 10 10 kali 1 sama dengan 10 10 per 10 hasilnya adalah 1 ya oke ya jadi sebenarnya ini sudah bisa dikalikan ya 70 kali 10 700 100 kali 7 sama dengan 700 ya 700 dibagi 700 sama dengan 1 ya sama aja ya hasilnya adalah 1 oke oke lanjut ke nomor i 4,56 dibagi 4 per 5 oke 4,56 berarti 456 per 100 ya 2 angka di belakang koma kemudian dikali ini dibalik ya 5 per 4 5 dan 100 kita sederhanakan dibagi 5 ya 5 dibagi 5 sama dengan 1 kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20 nah yang ini 456 ini ternyata bisa dibagi 4 temen-temen ya disederhanakan ya 4 dibagi 4 sama dengan 1 456 dibagi 4 itu ketemunya adalah 114 oke 114 kali 1 sama dengan 114 20 kali 1 sama dengan 20 ini kita sederhanakan lagi dibagi 2 ya 114 dibagi 2 sama dengan 57 20 dibagi 2 sama dengan 10 57 per 10 sama dengan 5,7 selesai oke untuk nomor 3 i selesai hasilnya adalah 5,7 dengan demikian latihan 5 nomor 3 juga selesai kalau nomor 3 udah selesai berarti latihan 5 selesai dong ya hahaha oke di video berikutnya kita nanti akan bahas latihan 6 ini soal cerita ya pada halaman 18 oke karena ini sudah 18 menit ya hampir 20 menit maka kita cukupkan sampai disini aja videonya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi temen-temen tetap semangat dalam belajar ya dalam matematika yang penting adalah satelit ya sabar dan teliti ya oke jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh